Halo semangat pagi teman Toyota, kembali lagi di channel saya Reza Prawira, salesman dari Auto2000 Cabang Permata Hijau Saya ucapkan terima kasih untuk teman Toyota yang sudah klik video ini Di video kali ini kita akan bahas Toyota Yaris TRD Facelift 2020 Nah apa aja perbedaannya dengan tipe Yaris sebelumnya, ikuti terus videonya sampai selesai ya Dan seperti biasa kita akan kelilingi dulu mobilnya Perubahan pertama ada di headlampnya, kini headlampnya sudah menggunakan lampu LED begitu juga dengan fog lampnya Desain body kit dan bumpernya juga lebih sporty Velgnya masih berukuran 16 inci dengan 2 tone machining color Di seri facelift ini, spionnya sudah sewarna dengan body Pengereman roda belakangnya sudah menggunakan display Untuk tipe TRD ini sudah mendapatkan rear spoiler dengan bagian tengah yang berwarna hitam Dan bagian sampingnya sewarna dengan body Lalu sudah ada rear defogger di kaca belakang Untuk lampu belakangnya sudah LED dan terdapat spoiler bumper TRD Juga sudah ada parking sensor dan kamera Untuk kuncinya sudah keyless Dan ini dia layout dari door trimnya Terdapat tombol drive mode Yaitu eco dan sport Lalu ada tombol vehicle stability control Dan pengaturan untuk manual leveling headlamp Dan ini dia layout untuk baris pertamanya Desain kombinasi meternya atraktif Dengan TFT multi information display Untuk setirnya sudah dilapisi kulit Dan ada pedal shift Head unit baru dengan ukuran layar 7 inci Ada fitur pengingat tanggal Kemudian mirakes Dan sudah tidak ada lagi slot CD AC nya sudah digital auto climate Dengan pengaturan arah semburan Terdapat 2 cup holder di bagian tengah Dan layout dari transmisi automatic 7 percepatan Dengan fitur triptonic Ini dia desain jog sporty semi bucket Yaris TRD Dan ini dia layout baris keduanya Di bagian belakang terdapat seat belt Untuk penumpang di tengah Kemudian ada partisi yang bisa dipasang Sesuai kebutuhan pelanggan Lalu untuk ban serepnya Sudah sama dengan ban utamanya Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati